Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya Siten Isi Ndeso Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya Oke ini ada OPPO A3S ya Terkunci Sandi Nah ini adalah servisan sahabat saya ya Dan kebetulan saya memang sudah pesan Sahabat-sahabat yang Sahabat kontra ya Bila menemui kasus yang seperti ini Mohon hubungi saya ya Nanti sekalian saya akan tes uji coba ya Bagaimana cara jebol Sandi Di OPPO A3S tanpa menghapus data Dan kebetulan ini ada bahannya Nah ini adalah OPPO A3S ya Terkunci Sandi Baik itu Sandi Pola ataupun password itu bisa digunakan metode ini ya Jadi tanpa menghapus data Foto lalu video itu aman tidak terhapus ya Kalau untuk aplikasi masih tetap terhapus Aplikasi bukan bawaan ya Seperti WA ataupun FB semua kehapus Data-data privasi ya Yang tidak terhapus Oke kita akan bongkar saja ya HPnya Jadi untuk Proses eksekusi Lupa pola Sandi Di OPPO A3S Solusinya adalah Direct dengan UV Itu yang pertama Yang kedua Dengan jasa remote Dan untuk jasa remote Ini bisa diperoleh di forum Di grup komunitas ya Untuk teknisi Itu ada yang menyediakan jasa remote Namun kali ini kita akan bahas Directnya Dan ini tanpa menghapus data ya Ini baru pertama kali Dan ini masih hot news Masih masalah baru Baru ditemukan di ulang tahun yang keempat UV POG Kalau untuk di sebelumnya itu Belum ada fitur untuk Mengamankan data ya Jadi dia hanya Factory reset Ya ini kita bongkar semuanya ya Hingga ke mesinnya Konektor semua dilepas Dan perlu hati-hati ya Untuk melepas konektor Dan ini kelihatannya masih perawan ya Jadi memang masih mulus Ya ini sudah terbuka ya Untuk di mesinnya Untuk di mesinnya Oke kita akan buka bagian CPU dan IMMC ya Karena kita akan lakukan jumper Pinout Jadi untuk pinoutnya itu Boleh disesink di google banyak ya Yang sudah Men share Pinout Untuk A3S Nah ini masih ada pelindungnya Kita lepas ya Lalu ada sejenis busa anti panas ya Nah ini kita juga lepas Ini terdapat di IMMC dan CPU Jadi biasanya untuk Pinout ya Di sebuah device Android Itu berdekatan dengan IMMC dan CPU Ya ini lalu saya akan potong Kalengnya ya Supaya nanti tidak ngeground Jadi potong kaleng ini Usahakan jangan dengan blower ya Karena untuk mengantisipasi Panas yang berlebihan Karena untuk IMMC dan CPU Ini di lem hitam Nah dipotong segini ya Dengan penjepit kuku Lalu kita bisa lihat Itu sudah terpotong ya Yang penting kabel jemperan Bisa melewati ya Ya ini Penampakannya ya Jadi Potong Diameter segini Ya ini sudah saya jemper Dan sengaja memang Proses jempernya tidak saya shoot ya Karena memang kecil sekali Intinya ini sudah saya sertakan Gambar pinoutnya Dan sobat semua bisa Jemper Sesuai dengan Pinout tersebut ya Ada clock CLK Ada CMD Ada data 0 Untuk VCC Dan VCC key itu Pakai USB saja Ini ground ya Ini ground Lalu Lalu Nah ini jemperan groundnya disini Lalu ini CLK Lalu CMD Dan sebelah Paling bawah Itu data 0 Oke ini sudah saya siapkan Kita ke tampilan PC ya Prosesnya seperti ini Jemper ke ISP Direct ya Lalu colokkan di adapter UV nya Dan HP Sambil di charge Dengan kabel data terhubung ke PC Atau komputer ya Atau laptop Nah seperti ini Dan Usahakan mesin jangan dijepit ya Jadi biarkan terbuka Seperti itu Dan pasangkan Konektor-konektor nya Lalu Baterai Boleh dipasang Boleh tidak Ya saya akan buka Untuk UV nya Dan Untuk UV Ini yang Updatean terbaru ya Yang versi 1.4 Yang terbaru Karena di fiturnya Yang terbaru ini Sudah ada OPPO Master Clear ya Untuk Menghapus Hanya data Jadi untuk Data privasi Itu tidak terhapus ya Ya klik Direct IMMC Lalu Identify Device Ya kita Tunggu Prosesnya Jika dia Lampat Serangan OPPO OPPO A3S Lalu saya Identify lagi Jadi usahakan Sebelum eksekusi Identify device ya Ya Oke Masih tetap Sempurna Lalu kita Masuk ke User Partisi ya Ya kita Masuk ke User Area Jadi kita Masuk ke sini Ini Sudah Terbaca File 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 nya ya Kita cek dulu Identify device Kita tunggu ya Hingga dia itu Terbaca sempurna Jangan Jangan lakukan Eksekusi Eksekusi dulu Biasakan Identify device Ya Masih Sempurna Dan Langsung kita Pilih Spesial Tax Lalu kita Pilih OPPO Master Clear Lalu kita Pilih Urutan Yang kedua Wipe Data Only Jadi yang terhapus Itu hanya Di bagian Data Untuk Data Privasi Itu Tidak Terhapus Seperti Foto Video Kalau Aplikasi Itu Terhapus Ya Oke Sudah Done Ya Master Clear Done Lalu kita Cabut Dan Kita Cabut Juga Kabel Datanya Ya Ini Masih Terhubung Jemper Nya Saya Akan Copot Saja Karena Ini Posisi Saya Flash Di rumah Ya Kebetulan Laptop Masih Di rumah Jadi Solder Pun Masih Di Counter Ini Saya Tarik Saja Jangan Ditiru Ya Lalu Biarkan Dulu Kabelnya Itu Beleler Terurai Dulu Biarkan Saja Lalu Kita Kita Akan Presisikan Dan Kita Akan Nyalakan Nah Ini Ada Antena Ekstral Ya Hati-hati Jangan Sampai Terjepit Oke Saya Coba Copot Dulu Konektor Ya Saya Presisikan Lagi Seperti Ini Dan Ini Ya Setelah Saya Coba Nyalakan Ini Ternyata Mati Total Disini Saya Auto Jantungan Waduh Nombok Ya Ini Saya Pasangkan Konektor Baterai Lalu Untuk Konektor Flexible Mesin Atas Bawah Semua Dipasang Konektor Kecuali Kamera Tidak Masalah Hanya Untuk Mencoba Dulu Lalu Saya Tekan Power Nah Di Saat Inilah Saya Auto Jantungan Karena Tidak Ada Sama Sekali Respon Sama Sekali Tidak Ada Geter Tidak Ada Respon Dan Ini Baru Pertama Kali Saya Lakukan Eksekusinya Karena Ini Terbilang Metode Baru Dan Ini Saya Coba Nyalakan Lagi Ini Masih Tetap Tidak Ada Respon Ya Saya Berharap Harap Cemas Ini Terpaksa Saya Akan Ke Counter Kita Akan Lepas Ya Ini Sudah Saya Lepas Lepas Menggunakan Solderan Dan Ternyata Setelah Merenung Dengan Berharap Harap Cermas Ternyata Ada Sebuah Resistor Yang Menjadi Permasalahan Sehingga Dia Mati Total Dan Untuk Masalah Ini Di Video Selanjutnya Saya Akan Bahas Mengapa Kok Bisa Terjadi Mati Total Setelah Direct Oke Ini Saya Pasang Kembali Dan Pasang Juga Konektor Semuanya Dipasang Jadi Untuk Video Selanjutnya Saya Akan Bikinkan Penyebab Mati Total Di Saat Direct Khususnya Di Oppo A3S Nah Ini Sudah Nyala Dan Permasalahan Itu Hanya Di Resistor Resistor Yang Bermasalah Nah Ini Di Saat Dinyalakan Dia Muncul Wiping Please Wait Jadi Seolah Seperti Hard Resert Lalu Dia Reboot Ya Muncul Logo Oppo Kita Tunggu Ya Dan Ini Prosesnya Lumayan Lama Kurang Lebih Ada 7 Menit Jadi Saya Percepat Saja Kendala Yang Sering Ditemui Di Saat Direct Adalah CLK Tidak Terhubung Itu Disebabkan Karena Jemperan Di CLK Itu Terlalu Kecil Ya Di Resistor Jadi Usahakan Gunakan Solder Yang Matanya Itu Panas Ya Mata Soldernya Itu Udah Panas Lalu Gunakan Kaca Pembesar Jika Punya Apa Teleskop Ya Gunakan Ya Ya Ini Sudah Muncul Seperti Ini Kita Harus Sambungkan Wifi Seperti Heart Reset Ya Tampilannya Nah Ini Sudah Saya Nyalakan Hotspot Saya Sambungkan Apakah Dia Minta Akun Google Yang Pernah Disinkron Karena Ini Baru Pertama Kalinya Ya Saya Untuk Kasus Ini Ya Sedang Memeriksa Pembaruan Kita Tunggu Ya Apakah Dia Minta Akun Google Yang Ditautkan Jika Dia Minta Tinggal Ketik Saja Di Dialpon Nah Ternyata Tidak Minta Kita Bisa Lewati Oke Mantap Ciwa Mempesona Namun Bila pun Dia Minta Google Akun Atau Terkunci Akun Google Solusinya Hanya Dialpon Bintang Pagar 812 Pagar Ya Ini Sudah Muncul Ke menu Ya Dan Kita Akan Cek Apakah Memang Betul Data Aman Saya Saya Akan Coba Lihat Dulu Di Mana Ya Oke Saya Akan Coba Cek Di Musik Kita Lihat Apakah Ada Musik Sisa Oh Ada Ya Ini Musik Pengguna Ya Yang Punya HP Oke Ya Memang Betul Sekali Tidak Terhapus Data Pribadinya Lalu Saya Akan Coba Lagi Foto Video Dimana Galeri Itu Ya Sebentar Letaknya Dimana Itu Oke Ini Tadi Musik Masih Ada Semua Masih Ada Lalu Galeri Galeri Dimana Oke Saya Akan Coba Ini Foto Oh Mantap Ya Foto Masih Ada Jadi Tidak Terhapus Itu Saja Semoga Bisa Dijadikan Manfaat Dan Terima Kasih Tetap Semangat Untuk Memula Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh